hai 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 salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 6 yang saya sayang Alhamdulillah Rabbul Alami kita kali ini bisa bertetap muka meski hanya lewat tayangan video Alhamdulillah Rabbul Alami besok kita akan melaksanakan lanjutan ujian kelas 6 khususnya untuk materi yang Pak Alpanang yaitu akhid akalat Sudahkah kalian belajar makhid akalat Insyaallah tes besok akan mudah karena materi 90% itu sama dengan materi ketika PAD karena di PAD materi untuk PAD sudah mengambil kisisi untuk ujian akhir ya ujian besok ujian akhir dan asalat besok itu penting tetapi bagaimana kemudian mengaplikasikan akidah keyakinan kita kepada Allah kemudian akhlak kita adab sopan santan kita kepada orang lain itu jauh lebih penting lebih-lebih adab dan sopan santan kita kepada kedua orang tua kita di video yang sudah Pak Pandien kan ada beberapa hal yang harus kita lakukan apakah sudah dilaksanakan atau belum yaitu apakah kita sudah berterima kasih kepada orang tua kita terhadap segala kasih sayang yang sudah diberikannya kepada kita hingga saat ini karena Allah memerintahkan anishkurli wali walite berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang tua Sudahkah kita bersikap tawalu khusyuk hormat kepada orang tua kita merasa kita lebih rendah dari orang tua kita merasa tua kita tidak lebih baik dengan dari orang tua kita dan sudahkah kita menurut perintah orang tua kita menuruti segala macam perintah orang tua kita dan sudahkah kita tidak pernah menerbat orang tua kita tidak membantah orang tua kita dan tidak berkata kepada orang tua kita dengan perkataan-perkataan yang membuatnya sakit ya itu perlu kita perhatikan dan sudahkah kita pula bersikap baik kepada orang lain masih tidak ada yang senang buli temannya atau mengecek temannya kalau masih mulai sekarang hentikan karena pada dasarnya membuli orang lain, mengecek orang lain itu berarti secara tidak langsung kita merasa lebih baik dari orang yang kita ejek kalau kita merasa lebih baik maka tidak ada bedanya kita dengan iblis, dengan syaitan padahal iblis, syaitan salah satu yang Allah benci dari iblis, dan syaitan adalah merasa lebih baik dari nabi Allah ada makhluk jangan sampai kita terlaknat oleh Allah hanya karena kita merasa lebih baik dari orang lain ya untuk ujian besok belajar dengan baik secukupnya kemudian sungkem kepada orang tua sebelum ujian sungkem kepada orang tua kecuk kecuk lembut tangannya kedua orang tua kita minta restu dari kedua orang tua kita berterima kasihlah terhadap apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita baik itu kasih sayang dan semua yang telah diberikan kepada kita selama ini mintalah restu, mintalah doa kepada orang tua kita dan insyaallah ta'ala hasil ujian akan muncul akan mendapatkan hasil yang baik seperti itu selamat belajar dan selamat menunggu ujian insyaallah akan diberikan oleh Allah subhanahu ta'ala terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh